Nis, aku Nis, aku ini sudah tidak gadis lagi. Apa maksud kamu, Indah? Siapa pacar kamu? Buka. Buka, Nis. Lah terus siapa yang sudah membuat kamu tidak gadis itu siapa? Aku diajak bapak aku, Nis. Bapak kamu. Bapak kamu yang sudah memperkosa kamu. Benar-benar sudah tidak tahu apa yang terjadi saat terbangun. Seluruh pakaian sudah terlepas. Dan di sampingnya, itu semua kembang-kembangan yang mana dia harus merasakan sakit. Yang itu luar biasa. Sebuah perilaku yang sangat bejat yang dimana dilakukan oleh orang tua. Demi harta duniawi, rela anaknya itu disetubuhi sosok genderu dan juga sang dukun. Jumpa kembali di channel Selamat Untung. Seperti biasa bareng Pak Ade dan seluruh kru tim channel Selamat Untung. Semoga di kesempatan kali ini untuk semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Diterahkan segala keberkahan yang masih tawafiat dilantikan riskinya di panjang umurnya. Dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Untuk cerita kali ini, Pak Ade akan mencoba menceritakan satu kisah kelam seorang gadis. Yang terkait dengan gadis yang disetubuhi sama perewangan dan sang dukunnya. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang mengetahui latar belakang dari sahabatnya. Yang ternyata ini ada kaitannya dengan ritual perseguian. Tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita Selamat Untung. Namun terkait dengan nama, tempat, ataupun hal-hal yang dalam cerita ini semuanya sudah disamarkan. Dan tanpa basa-basi, tidak usah lama-lama, Pak Ade tidak ada ngopi. Biar ceritanya mana-mana tahap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana-mana tahap. Sebuah kisah hidup yang pernah dialami oleh salah satu sahabatnya, yang sebut saja disinamanya Windah. Dari narasumber, yang sebut saja disinamanya Mbak Anies. Mbak Anies itu kedatangan sahabatnya yang namanya Windah. Yang kali itu datang itu dalam keadaan nangis, terseguk-seguk. Dengan keadaan yang begitu sangat, dia sangat tidak karuan. Saat itu Anies. Yang mengetahui Windah dalam keadaan nangis itu udah berananya, dia masih memeluk. Dia mencoba menenangkan Windah. Sampai Windah pun yang dalam keadaan tangisannya itu masih terdengar sangat-sangat sedih. Sampai terdengar suara yang mudah mulai tenang, mulai tenang. Ya tangisannya udah mulai reda. Dan kata-kata yang disampaikan oleh Mbak Anies ini, ya untuk menenangkan Windah. Sabar. Sabar, tenangkan dirimu. Ada apa? Ceritakan. Tenanglah Windah. Ada apa? Tenang. Sabar, sabar. Setelah keadaan Windah ini udah mulai tenang. Windah pun diambilkan air putih sama Mbak Anies. Diminum dulu airnya. Setelah minum air tersebut. Mbak Windah ini dalam keadaan dia masih, dia mata lebam karena nangis. Terlihat jelas sangat kesedihan dari seorang Mbak Windah. Sampai Mbak Anies yang duduk di sampingnya pun sembari mengelus-ngelus. Dan mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan Mbak Windah itu sampai nangis. Dan Mbak Anies pun menanyakan ke Windah. Windah, kamu kenapa? Kau datang-datang nangis kayak gini. Ada apa? Nis. Aku, Nis. Aku ini sudah tidak gadis lagi. Apa maksud kamu Windah? Siapa? Pacar kamu? Bukan. Bukan, Nis. Nah terus siapa yang sudah membuat kamu tidak gadis itu siapa? Aku diajak bapak aku, Nis. Bapak kamu. Bapak kamu yang sudah memperkosa kamu. Bukan, Nis. Bukan. Nah terus siapa? Coba cerita yang jelas. Anies pun mencoba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Windah. Nis. Nis. Aku ini datang ke sini. Aku minta tolong sama kamu. Aku sudah berani pulang. Aku sudah berani untuk kembali ke rumah. Karena bapak aku tidak akan mungkin melepaskanku. Aku selalu terkurung, Nis. Sudah hampir setengah tahun aku terkurung. Tidak pernah ketemu kamu. Aku minta tolong sama kamu, Nis. Aku ingin pergi dari rumahku. Tapi jangan di sini. Nah terus kita kemana, Windah? Aku ingin pulang ke rumah kamu. Jangan dikontrakan ini. Justru di sini kamu tidak tahu. Justru di sini kamu lebih aman. Kalau tidak, yaudah. Nanti aku carikan kontrakan untuk kamu. Tapi sebenarnya ada apa ini, Windah? Ada apa? Windah pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Windah pun menceritakan. Apa yang terjadi dengannya. Kurang lebihnya setengah tahun. Mbak Windah itu ternyata disekap sama orang tuanya. Dan disekapnya itu bukan karena dia tidak mau kerja atau apa itu. Ternyata Windah itu dijadikan budak napsu. Untuk perewangan bapaknya yang menginginkan kekayaan secara instan. Semua itu diketahui oleh Windah. Setelah Windah itu menceritakan kalau dia itu disekap. Bersama Anies. Windah itu diajak ke salah satu praktisi. Yang memang diminta sama Mbak Anies itu. Agar Windah itu bisa terlepas dari perewangan. Yang menginginkan setiap waktu Windah itu melayani. Karena yang terjadi selama Windah itu ada di kontrakannya bersama Anies. Anies pun merasakan kalau Windah itu seperti kayak diincar. Kayak ada yang ngawasi. Karena bukan sekali dua kali sering yang namanya sosok-sosok hitam itu kayak ngelintasi kontrakan. Dan sering ada penampakan itu di samping kontrakannya Anies sama Windah. Padahal sebelum-sebelumnya itu gak ada yang namanya penampakan. Tapi semenjak Windah datang ke kontrakan. Yang kurang lebihnya itu ada sekitar setengah bulan di situ. Sering terjadi penampakan. Sampai akhirnya Windah itu diajak sama Anies ke salah satu praktisi. Yang waktu itu sempat pulang kampung. Yang antara tempat tinggalnya Anies dan juga Windah itu beda kabupaten. Sudah sangat jauh. Dari situlah seorang Anies merelakan pekerjaannya untuk tidak kerja di kota lagi. Untuk berusaha menenangkan Windah yang dalam keadaan depresi. Karena Windah sudah tidak mau balik lagi ke rumahnya. Sementara Anies sebagai sahabatnya yang pernah kerja bareng. Yang waktu itu baru setahun namun semenjak satu tahun kerja di pabrik. Windah itu ditarik keluar sama bapaknya. Sebenarnya itu memang sudah terputus. Dan ternyata terputusnya Windah dari pekerjaan itu memang diinginkan oleh orang tuanya. Yang tak lain dia harus merasakan pahitnya kehidupan. Yang dipaksa sama orang tuanya untuk melaksanakan ritual-ritual pesugian. Yang waktu itu pun Windah sempat menceritakan bagaimana kamu kok bisa. Sampai ikut orang tuamu dan kamu sampai melayani sosok dukun dan juga perewangannya. Dan Windah pun yang ketika ada di rumahnya Anies kala itu ya dia menceritakan. Begini Mbak Anies. Dulu aku memang sempat kerja sama kamu. Namun kamu masih ingatkan. Ketika aku dulu dikontrakan yang beda. Aku dipanggil sama bapak. Bapak yang saat itu lagi masalah. Saat itu bapak yang lagi banyak masalah dengan usaha yang bangkrut. Sering ribut sama ibu. Sering ribut sama adik. Disitulah aku diminta untuk menyelesaikan masalah yang tak lain ikut sama bapak. Waktu itu aku gak tau Nies ikutnya itu kemana. Ternyata aku sampai di sebuah rumah. Yang tak lain adalah sebuah tempat. Yang disebut itu seorang dukun. Waktu itu aku masih nurut aja sama bapak. Aku gak tau apa rencana bapak. Dan ternyata. Bapak itu udah merencanakan apa yang sebelumnya dia pernah ketemu dengan sang dukun itu. Karena bapak menjelaskan ke sang dukun yang diingat oleh Windah yang diceritakan ke Anies. Mbak. Aku butuh bantuannya si mbak. Aku sudah bawa anakku mbak. Terserah si mbak mau lakukan apa saja. Saat itu Anies. Waktu itu aku gak tau Nies. Aku gak tau kalau kata bapak dan ibu yang bisa menyelesaikan masalah itu cuman aku. Dan aku harus ikut sama bapak waktu itu. Dan aku bener-bener tidak tau harus bagaimana kala itu. Dan akhirnya apa Nies? Aku ikut. Aku ikut sama bapak. Dan menunjuknya yang gak tau kemana. Ketika ditanya pak kita mau kemana. Udah sih ikut saja. Ternyata sampai ke satu tujuan. Yang tempatnya itu jauh banget. Jauh dari perkampungan. Rumah itu sendirian. Aku sempat bertanya sama bapak. Pak. Kita mau kemana pak? Sudah. Kamu nut aja. Turun aku dari motor. Sama bapak ketuk rumah itu. Dan ternyata yang keluar. Sosok lelaki tua. Lebih tua dari bapak. Saat itu bapak dipersilakan masuk dan aku pun ikut masuk. Dan setelah masuk. Aku duduk disuguhkan minuman. Yang berupa teh hangat. Silahkan pak. Nah diminum. Aku pun mau minum teh itu. Saat itu aku sudah mulai merasakan. Kalau dibalik teh yang aku minum tadi. Aku tuh udah ngerasa kepala aku tuh puyeng banget. Dan ketika saat kepala aku itu ngerasa puyeng pusing. Namun pendengaranku itu. Tidak salah nih. Bapak itu sempat bilang. Sama mbah tadi. Mbah. Aku sudah bawa anakku mbah. Terus apa yang harus aku lakukan mbah. Kamu disini saja. Biarkan gadis kamu tertidur dulu. Setelah dia tidur. Biarkan nanti si mbah yang ngurus semuanya. Kamu terima jadi saja. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Masalah hutang-hutangmu. Masalah yang berkaitan dengan harta dunia. Masalah kamu akan selesai malam ini juga. Benarkah mbah? Saya pastikan. Itu didengar oleh Winda. Yang dalam keadaan dia itu. Masih setengah sadar. Sampai Winda pun hilang kesadaran. Yang memang sudah tidak tahu apa-apa. Namun setelah dia sadar. Itu tidak tahu. Kapan dia sadar itu. Sudah ada di dalam kamar. Dan saat itu Winda. Sampai hilang kesadaran. Dia benar-benar sudah puyeng. Dia benar-benar sudah tidak tahu apa yang terjadi. Saat terbangun. Seluruh pakaian sudah terlepas. Dan di sampingnya. Itu semua kembang-kembangan. Yang mana dia harus merasakan sakit. Yang itu luar biasa. Dan Winda hanya bisa nangis. Winda nangis kencang-kencangnya. Dan di saat Winda yang menangis kesakitan. Menangis penyesalan. Sang Bukun masuk ke dalam. Kamu sudah selesai. Silahkan keluar pakai baju kamu. Hanis yang dalam keadaan tanpa baju itu. Nangis. Dan dia sembari pakai baju keluar. Sementara senang Bapak. Dihadapannya itu adalah uang. Dan juga emas belian. Di atas meja. Bapaknya senang. Sementara si Winda. Winda itu nangis. Sampai bilang. Bapaknya itu kejam. Bapaknya itu setan. Dan macam-macam kata kasar. Namun Bapaknya itu tidak peduli. Nah. Kamu sudah ngebantu Bapak. Kamu sudah ngebantu Bapak. Dengan. Kamu. Kamu sudah menyelesaikannya. Aku bangga punya anak seperti kamu. Namun. Winda yang kala itu hanya bisa menangis. Dengan memaki Bapaknya. Walaupun dipuja-puja. Dipuji-puji. Dengan keadaan dia yang benar-benar tidak percaya. Kalau dia sudah dalam keadaan. Sudah tidak gadis lagi. Itu yang terjadi sama. Winda yang dicetakan ke Hanis. Lantas Hanis pun sebut bertanya. Terus apa lagi yang terjadi sama kamu. Kenapa kamu baru keluar sampai saat ini. Semenjak kejadian itu Yanis. Aku turut pulang. Tapi saat kepulanganku. Aku tidak pernah diizinkan untuk keluar rumah. Sampai aku keluar rumah pun. Aku harus dijaga sama orang kepercayaannya Bapak. Aku dijaga. Dan semenjak saat itu. Yang hampir setiap bulan sekali. Aku harus melayani. Sosok yang nyata dalam keadaan aku sadar. Ternyata sosok itu sosok kenteru yang menyetubi aku. Dan di saat sosok itu datang. Aku tidak bisa berbuat lebih. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa pasrah dengan sakit yang betul luar biasa. Dan itu bukan sekali. Itu sudah beberapa kali. Dengan kesuksesannya Bapak yang begitu luar biasa. Sampai aku bisa keluar dari sini. Sampai aku bisa lepas dari cengkramannya Bapak. Sekapannya Bapak. Ketika Ibu. Yang menangis. Keadaanku yang keadaannya sudah nyaris gila. Aku dilepaskan sama Ibu. Ibu yang membiarkanku sampai kesini. Jadi Ibu mau tahu. Iya Ibu ku tahu. Aku kemana. Cuman aku tidak bilang kalau aku itu ikut sama kamu. Aku akan ke rumah teman. Itu yang Ibu tahu. Nah terus rencana kamu apa Winda. Ya aku tidak tahu Nis. Aku tidak tahu harus kemana. Dan aku pun masih takut dengan sosok bayar itu. Yang masih saja mengawasiku. Saat Winda. Yang ada di rumahnya Anis kala itu. Anis yang juga mengetahui. Kalau sosok gendru itu pasti membutuhkan Anis yang sebagai syarat perewangan. Ritual pesugian Bapaknya. Bersama Anis dan keluarganya. Winda itu diajak ke salah satu praktisi. Dan disitulah Winda itu di Rukiah. Didoakan. Yang ternyata dalam Rukiahnya ini. Ada hal yang mungkin bisa dikatakan itu adalah sosok yang sudah dikirimkan oleh Sang Dukun. Agar ketika ritual. Winda itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti jin atau sosok yang memang diminta mengawasi Winda. Jadi bukan hanya Winda dijaga sama orang kepercayaan Bapaknya. Tapi sosok jin yang memang dari kiriman Sang Dukun. Yang untuk membuat Winda itu selalu balik. Dan mengikuti keinginan dari Bapaknya. Yang tak lain mendapatkan pesugian. Setelah dibacakan doa dengan sosok yang ada dalam tubuhnya Winda. Lewat seorang kiai. Yang dibantu juga para santrinya ini. Sosok itu pun menjelaskan. Kalau aku disuruh sama Sang Dukun. Dan oleh orang tuanya. Sebuah perilaku yang sangat bejat. Yang dimana dilakukan oleh orang tua. Demi harta duniawi. Relah anaknya itu disetubuhi sosok Gendru. Dan juga Sang Dukun. Ini yang terjadi sama Winda kala itu. Di saat dia dirukiah. Nah dalam usaha rukiahnya. Si Winda itu pun tidak mudah. Setelah komunikasi tadi itu pun. Winda harus melakukan hal-hal yang lain. Yang tak lain ya harus dia bertobat. Berpuasa dan sebagainya. Yang tujuannya agar sosok Gendru yang merupakan kiriman dari Sang Dukun. Ataupun dari Bapaknya. Yang memang menginginkan syarat ritual itu harus dengan Winda. Karena Winda itu anak perempuan satu-satunya. Yang menjadi syarat ritual. Selama kurang lebihnya hampir satu bulan. Di rumahnya Andis. Winda yang mungkin akan diinter sebagai syarat ritual pesugian. Untuk berhubungan badan. Dikala di rumahnya Winda. Setelah dirukiah itu hampir satu mingguan lebih. Saat malam. Di mana malam mungkin yang menjadi syarat ritual dari Bapaknya. Bapaknya yang harus menggunakan tubuh anaknya. Untuk dijadikan ritual pesugian. Si Winda itu kedatangan sosok yang. Sudah mengganggu kehidupan dan merenggut ke gadisannya. Sosok itu adalah sosok Gendru. Dan itu kejadiannya di rumah Winda. Bukan di rumah Anis. Di rumah Winda pun sosok Gendru itu masih saja mengganggu Winda. Yang kala itu ketika Winda dan Anis itu tidur berdua. Itu dengannya mata jelas. Kalau Anis itu melihat bayangan hitam tinggi besi itu di kamar. Namun di dalam kamar itu. Sosok itu hanya bisa melihat dan memandangi Winda. Itu dia juga sama Anis. Sampai Anis terbangun dengan mengucapkan sebisanya dia. Sosok itu menghilang. Dan setelah sosok itu menghilang. Winda yang saat itu dibangun sama Anis. Winda itu sudah bangun-bangun. Dia mungkin seperti sudah dalam pengaruh yang tak lain. Sosok Gendru yang tadi datang. Dengan sebisanya Anis. Dia berdoa agar si Winda itu sadar. Dan setelah Winda itu sadar. Anis pun menanyakan ke Winda. Winda. Kamu tahu enggak? Kalau sosok Gendru itu masih datang. Untung membuat kamu itu celaka. Dan Anis yang melihat sosok hitam besar yang ada di dalam kamarnya. Anis pun enggak percaya kalau apa yang membuat Winda itu harus melaksanakan ritualnya. Yang tak lain perewang dari bapaknya ternyata masih datang. Sampai Anis berusaha sebisanya dia baca-baca sebisanya. Yang membuat sosok itu menghilang. Namun anehnya. Winda ketika dibangunkan itu dia terbangun. Itu enggak tahu kalau sosok itu ada di sampingnya. Dan ternyata Winda ini masih dalam pengaruh yang dari Jin yang dikirimkan oleh dukunnya. Dukun bapaknya ini. Masih menjaga atau membuat si Winda itu enggak berdaya. Walaupun diuruki ya. Tapi nyatanya Jin itu masih bolak-balik ke tubuh Winda. Sampai akhirnya. Dan dari kejadian itu pun. Karena Winda ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya intinya dia selalu saja merasakan tubuh itu seperti lemas sekali. Kalau malam ritual itu. Esok harinya. Anis sama bapaknya itu kembali merukia Winda. Yang tujuannya itu ya agar Winda itu tidak sampai bisa kemasukan Jin. Ya karena. Di Rukia dia sudah puasa. Sudah selanjutnya dia masih terganggu. Ini ada apa. Bersama keluarganya Anis. Winda itu merukia. Dan diminta untuk selalu ingat Gusti Allah. Untuk beristighfar dimanapun dia tinggal. Dimanapun dia berada. Yang dilakukan oleh Winda. Saat mungkin yang namanya ritual itu sempat gagal pertama kali. Dia harus kedatangan lagi sosok gendruwa itu lagi. Dan itu benar-benar dialami oleh Winda di rumahnya Anis. Nah Anis dengan keluarganya yang kalah malam ritual yang mungkin jelasnya itu malam Sabtu Kliwon itu ya. Sosok itu selalu datang menteror keluarga dari Anis. Ini yang menurut keluarga Anis itu merasakan semenjak kedatangannya Winda. Rumah yang tadinya tidak pernah merasakan hal yang aneh semenjak Winda itu datang. Ada-ada saja masalah. Seakan-akan ya kedatangannya Winda itu menjadi sumber masalah. Namun dari keluarganya Anis itu tidak pernah merasakan kedatang Winda itu sebagai sumber masalah. Karena dari penjelasan beberapa praktisi yang memang didatangkan bapak ibunya Anis. Anis itu memang masih dalam pengaruh yang mana dia harus melaksanakan ritual yang diinginkan oleh bapaknya. Sosok itu memang sengaja diminta melakukan hubungan sama Winda. Kenapa rumah ini begitu sangat berbeda auranya tidak seperti dulu. Karena Winda ini sebagai syarat utama ritual bapaknya. Nah kalau dia sampai gagal dua atau tiga kali ritual yang seharusnya dilakukan oleh Winda dan perewangan bapaknya. Mungkin ini akan berpengaruh pada si pengirim yang talian bapaknya yang meminta sesembahnya untuk menggauli anaknya. Dan dugaan dari keluarganya Winda dari penjelasan praktisi tadi. Setelah mungkin tiga kali Sabtu Kliwon itu ada di rumahnya Winda. Yang mana selama kurang lebihnya tiga kali ritual malam Sabtu Kliwon yang ada di rumahnya Anis kala itu. Ya Winda itu selalu dijaga. Tiga malam Sabtu Kliwon yang membuat sosok gendru itu nyaris tidak bisa masuk ke dalam rumah. Yang hanya dilakukan sosok gendru itu membuat suasana gaduh di luar rumahnya Anis. Dan itu memang dirasakan. Hawa panas, hawa yang tidak enak, bau busuk itu ada di samping rumahnya Anis. Di mana Winda ada dalam. Dan kejadiannya setiap malam Sabtu Kliwon. Yang mungkin itu satu keharusan bagi Winda, salah satu sahabannya Anis ini. Untuk bersetubuh dengan kejuruh tadi. Namun usaha dari keluarganya Winda yang memang menginginkan sosok itu tidak bisa berbuat lebih. Setelah tiga kali Sabtu Kliwon itu gagal. Anis bersama Winda mendapatkan sebuah kabar. Dari salah satu sahabatnya Anis. Sahabatnya Winda, kalau bapakmu itu jatuh sakit. Dan kamu diminta pulang Winda. Winda yang sudah telanjur benci sama bapaknya. Dia menginitipkan surat ke temannya untuk sampaikan ke ibunya. Kalau aku tidak akan pernah pulang. Aku sudah telanjur sakit hati. Namun beberapa hari setelahnya surat dari ibunya pun datang disampaikan dan dibaca oleh Winda dan Anis. Kalau ibunya pun jatuh sakit ini yang membuat Winda tidak bisa berbuat lebih. Kecuali dia harus pulang. Dan saat dia pulang, mungkin sudah hampir setengah tahun ya. Winda itu ada di rumahnya Anis. Bersama Anis itu Winda pulang ke rumah. Saat sampai di rumah. Semenjak apa ya mungkin kurang lebihnya hampir dua bulan dia sudah tidak diganggu. Ternyata berdampak pada bapaknya Anis. Ternyata berdampak pada bapaknya Winda. Dan bukan hanya bapaknya saja. Ibunya pun harus mengalami hal yang serupa. Keadaan mereka berdua itu hanya terbaring, tergeletak di kamar. Itu dalam keadaan sakit-sakit tanah yang terjadi ketika Winda sama Anis itu datang. Ibunya itu hanya bisa nangis-nangis. Tidak ngomong apa, hanya nangis. Sampai bapaknya pun mengatakan ke Anis dan juga Winda maafkan bapak. Winda maafkan bapak. Winda yang kala itu sudah benar-benar sakit hati. Dia sempat bilang, aku sudah akan memaafkan bapak. Hidupku sudah hancur pak. Aku sudah punya masa depan pak. Ini semua karena bapak aku sudah paaf. Aku sudah akan pernah maafkan bapak. Dan itu terucap dari Winda. Sampai Anis pun mencoba menenangkan Winda. Winda bagaimanapun juga dia bapakmu. Dia ibumu maafkan mereka berdua. Nis, kamu mungkin bisa ngomong kayak gitu. Tapi aku, mungkin Nis hanya bisa tapi hatiku belum bisa. Aku yang sudah disekap kurang lebih setengah tahun di rumah. Dan sekarang aku balik ke sini. Dan ini yang terjadi. Biarkan bapak merasakan. Ayo kita pergi. Itu ke Inan Winda. Namun Anis berusaha menenangkan Winda. Sampai keadaan ibunya itu memang menarik-narik Anis. Menarik-narik Winda. Jangan kalian, kalian jangan pergi. Tolong jaga ibu sama bapak. Dan yang keluar dari lisanya Winda. Minta bu sana sama seseban ibu. Minta sana sama sesebannya bapak. Jangan sama saya. Saya ini sudah sakit hati ibu. Demi nafsu duniawinya bapak sama ibu. Rela membuat aku seperti ini ibu. Aku tidak bisa terima. Nis, ayo kita keluar. Aku sudah lihat ibu seperti ini. Kalau ibu memang benar-benar mau tobat. Tobatlah ibu. Tapi aku tidak bisa untuk lama-lama di sini. Aku mau pergi ibu. Winda tolong. Winda jangan tinggalkan ibu. Jangan tinggalkan ibu. Sampai Anis pun tidak tegang. Lihat ibunya Winda itu nangis-nangis. Sampai bahasanya itu mau nyium kaki anaknya. Itu yang membuat Anis pun tidak tegang. Sampai Winda pun ditenangkan. Winda, Winda, Winda. Udah. Ini ibumu bagaimanapun juga. Ada sosok yang sudah melahirkan kamu. Yang sudah membuat kamu dewasa. Dan dia juga yang sudah membuat kamu selamat. Tanpa ibu kamu. Apa mungkin kamu ketemu dengan saya. Kamu harus ingat itu Winda. Winda yang hanya loloh hatinya. Memeluk ibunya. Dan sampai yang dilakukan oleh Winda. Bu. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku akan ajak ibu. Aku akan ajak ibu. Ketempatnya Anis. Nisaku minta tolong. Rawat ibuku di rumah kamu. Sementara keadaan bapaknya. Itu juga dalam keadaan terbaring lemas. Yang suaranya itu sudah sangat lirih. Dengan kata menyesal. Meminta maaf. Dengan linangan air mata dari bapaknya. Winda itu belum kebuka hatinya. Sampai Anis ini yang mencoba menenangkan Winda. Winda. Kamu lihat itu bapak kamu. Kamu mau ajak ibu kamu. Dan meninggalkan bapak kamu. Dengan keadaan seperti itu. Winda. Bagaimanapun juga dia bapak kamu. Kalau bukan kamu. Siapa yang ngerawat Winda. Dia itu kedua orang tua kamu. Tapi Nis. Aku benar-benar belum bisa maafkan bapak. Kamu tidak lihat. Itu bapak kamu itu nangis. Bapak kamu ingin mengelap kamu. Pengen megang kamu. Tapi kamu belum juga kebuka hatinya Winda. Kamu buka sedikit untuk bapak. Kamu maafkan dia. Iya Nis. Mungkin aku bisa. Tapi belum saat ini. Saat itu Winda. Yang dijelaskan sama Anis ini. Winda itu akhirnya. Menuruti keinginan daripada Anis. Untuk tetap merawat bapak dan ibunya. Yang saat itu Anis. Setelah melihat Winda. Yang sudah menerima keadaan bapak ibunya. Yang memang sudah menyesali perbuatannya. Anis itu meminta sama Winda. Untuk tetap merawatnya. Dan Winda pun. Yang bersama Anis itu. Akhirnya merawat dari. Kedua orang tua tadi. Yaitu ibu bapaknya Winda. Namun dari perjalanan kehidupan. Seorang pelaku pesudian. Yang secara tega menumbalkan Winda. Anak kandungnya ini. Setelah tiga kali ritual. Yang sudah tidak dilakukan. Sama sesembahan dari bapaknya. Yang mengingatkan tubuhnya Winda. Itu benar-benar berdampak. Pada kedua orang tuanya. Berdampak pada kedua orang tuanya Winda. Dan selama beberapa kali. Anis datang ke rumahnya Winda. Keadaan kedua orang tuanya itu makin parah. Kalau bapaknya. Itu bukan hanya. Dalam keadaan seperti kayak orang setruk. Sudah terbaring lemas. Mulutnya sudah. Ya maafin ngiler. Sudah tidak bisa berhenti. Ngomong sudah tidak bisa. Ya pokoknya kayak siksa nyata di dunia. Ya pokoknya siksa nyata dunia itu nyata. Ibunya pun ya. Tidak bisa berbuat lebih hanya terbaring. Di satu kamar dimana sampingnya bapaknya Winda. Hampir setiap waktu Winda berusaha membuat bapak ibunya itu sadar. Namun yang terjadi. Satu persatu keluarganya Winda yang tak lain bapak ibunya itu. Meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Sudah diusahakan sama Winda sama Anis. Agar bagaimana caranya ibunya Winda untuk bisa kembali ke dalam yang mana itu susahnya minta ampun. Karena sudah diusahakan lewat Anis mengundang para praktisi, para kaya ketika diminta untuk bertobat. Mungkin pikirannya bisa ingin bertobat. Tapi lisan itu ketika diminta untuk beristighfar saja. Apalagi bersahadat. Susahnya minta ampun. Namun kembali lagi dimana usahanya seorang Winda. Anak yang dulu dipaksa sama bapaknya untuk melayani sang kuncan atau dukun dengan perewangannya. Di rumah bersama orang tuanya. Yang saat itu ditemani para praktisi. Hampir setiap malam itu banyak halal yang di luar nalar. Ada kaya barang jatuh. Ada suara geraman. Itu di rumahnya Winda yang kala itu dibantu para praktisi yang dulu ngerupiah Winda. Itu bersama Anis. Anis yang benar-benar tidak percaya kalau rumah bapaknya Winda itu ada sebuah kamar ritual yang memang disitulah Winda itu disekap. Nah setelah mengetahui kamar yang disekap oleh Winda itu ternyata masih ada. Para praktisi itu yang diminta sama Winda meminta kamar itu diacak-acak. Dan minta agar rumah itu dinetralkan. Dan usaha dari para praktisi untuk menetralkan rumah yang ditinggali oleh bapak ibunya Winda. Yang seorang pelaku pesugian. Ini tidak mudah. Mereka harus ya seperti kaya ada perjanjian khusus. Perjanjian antara sesembahan dari bapak ibunya Winda dan juga para praktisi. Sosok gentil itu tidak akan begitu saja melepaskan kedua orang yang tak lain bapak ibunya Winda. Mereka memaksa sampai terjadi perkelahian atau pertempuran gaib. Yang mana para praktisi ini juga mengalami kewalahan. Ada yang sampai luka darah di bagian dada yang sampai nyerah. Ya karena perjanjian yang sudah dilakukan oleh bapak ibunya Winda. Itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Yang kurang lebihnya 4 bulan Winda dan juga Anis itu ngerawat bapak ibunya Winda ini. Semua itu butuh waktu yang sangat panjang. Dan ternyata yang paling parahnya. Ibunya itu meninggal terlebih dahulu dalam keadaan dia belum bertobat. Itu kejadian yang dialami oleh Winda. Semenjak ibunya itu meninggal. Dengan sebuah penyesalan yang mungkin tidak bisa. Dia lupakan yang tak lain meminta anaknya sendiri untuk melakukan hubungan badan dengan kekayaan. Itu sampai orang tuanya yang ibunya itu meninggal dunia dalam keadaan masih menjadi pengikut iblis. Dan yang membuat Winda itu harus kehilangan keduanya. Belum ada 40 hari. Bapaknya juga ikut meninggal dunia. Itu yang terjadi sama keluarganya Winda. Yang mana ternyata usaha-usaha dari kekayaan bapaknya. Semenjak ritual yang seharusnya dilakukan bersama Winda tidak lagi dilakukan. Usaha bapaknya bangkrut, oleng. Dan mereka hanya tinggal punya rumah. Dan rumah yang dijadikan tempat ritualnya pun setelah bapaknya meninggal. Dan rumah itu dijual. Dijual sama Winda. Setelah hasil jual itu. Ya Winda intinya menyesali apa yang pernah dia alami. Karena bapaknya sendiri. Dan itu mau diceritakan sama Anies secara detail bagaimana. Winda itu sampai. Dijebak dan dijerumuskan ke dalam lingkaran ritual pesugihan. Untuk mendapatkan pesugihan bapak ibunya. Itulah kisah hidup dari seorang Winda. Yang lewat bahan di sini. Coba dihorekan. Dan diceritakan terkait dengan. Pesugihan ritual kawin. Dengan tumbal itu anak kandungnya. Semoga dari kisah ini kita bisa melihat kembali pelajarannya. Saya Padairukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.